Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kembali, nama saya Lato Ini sering saya yang kedua Sering saya kali ini mau Bahas tentang Pengertian dari peraturan Dan tips bekerja nyaman Jadi peraturan itu Peraturan adalah patokan Patokan yang dibuat oleh suatu Organisasi atau yang dibuat oleh perusahaan Untuk membatasi tingkah laku seseorang Yang dimana Tujuannya agar kita Bisa tertib dan teratur Dan apabila kita Melanggar peraturan itu Maka Kita akan dikenakan sanksi Ataupun hukuman Kemudian peraturan itu juga Bisa kita jadikan perdoman Bisa kita jadikan perdoman Untuk keseharian kita sehari-hari Supaya Supaya di keseharian kita bisa tertib dan teratur Karena Karena peraturan ini Adalah tindakan yang seharusnya kita lakukan Dan yang seharusnya tidak kita lakukan Terutama yang antara yang Baik dan yang buruk Contoh kecilnya Contoh kecilnya mungkin seperti Beberapa minggu terakhir Beberapa minggu terakhir Kita terutama yang tinggal disini Bisa dibilang Kita melanggar sebuah peraturan Melanggar sebuah peraturan Yang seharusnya tidak kita lakukan Tapi kita lakukan Jadi dampaknya sangat 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 Jadi dampaknya sangat Sangat berubah Contohnya Contoh gampangnya Contoh simpelnya Peraturan di sebuah lingkungan Di lingkungan kita Kita dilarang untuk Menaruh sesuatu di tempat yang Seharusnya tidak Kita tempatkan disitu Jadi Dampaknya ya Sangat buruk buat kita Kita Dapat Suatu terdorang Terus Kalau kita Kita mematuhi peraturan itu Kan dampaknya sangat Baik buat kita Jadi selain tempat itu bersih Kita juga tidak Dapat keburan Dari Perbuatan kita itu Jadi sama juga Seperti Di Di pekerjaan kita ini Ada juga yang namanya SOP ya Standar operasional prosedur Yang Sudah ditetapkan oleh perusahaan Yang dimana Kalau kita Melanggar SOP Kita harus Sudah pasti kita dikenakan Suatu Sangsi atau hukuman Yang Sudah ditetapkan Jadi Ada contohnya Gampang Seperti Peraturan Absensi Jadi kalau kita Kalau kita Mematuhi Absensi itu Peraturan itu Maka Kita akan Kita akan dapat Suatu bonus yang Sudah ditetapkan itu Tapi kalau kita Sebaliknya Melanggar Maka kita akan Ya Akhirnya Resikonya sendiri Jadi mungkin Intinya Intinya Dari 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 Peraturan ini Tanpa kita sadari Ternyata Di dalam suatu pekerjaan Supaya kita Selain Bisa nyaman Kita bekerja Menurut saya Cuma satu Yaitu Menahati Sebuah peraturan Karena Kalau kita Menahati Sebuah peraturan itu Ya Kita akan Nyaman saja Mungkin Sekian Selain Jika 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 Kita masuk Jika 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 Terima kasih telah menonton!